Intro Wana wisata Bukit Geger dengan kandungan situs urbata lainnya Memang memiliki arti dan makna cukup kompleks dan multidimensional bagi Kabupaten Bangkalan Serta Pulau Madura umumnya Dari sisi sektor kepariwisataan daerah Misalnya, kawasan bukit berjarak sekitar 38 km ke arah tenggara dari pusat pemerintahan kota Bangkalan itu Sarat akan eksotika alam yang menggelitik Di antaranya, Bukit Geger memiliki hamparan hutan produktif seluas 48 hektare Dengan variasi tanaman pohon kornis, akasia, mahoni, lantorogung, jati, serta sebagian kecil sengon laut Bagusnya, kepadatan pohon di puncak bukit tertata begitu rapi Sehingga menawarkan kiholakan hutan yang lumayan artistik Bagusnya, di seantero hutan juga diwarnai oleh aneka ragam spesies binatang Bahkan sebagian tergolong spesies langka dan patut dilindungi Di antaranya, di kawasan hutan terdapat ribuan kera berkulit abu-abu dengan ekor panjang Gerombolan kera selalu berjubel di pintu masuk puncak bukit Setiap kali ada rombongan pelancong datang berkunjung Mereka dengan ceolote yang hirup ikut selalu saling berebut putiran jagung atau kacang Yang kadang dilemparkan oleh pengunjung di sepanjang kanan kiri jalan menuju situs goa pentapan Goa potre di sisi selatan bukit, serta dan situs matam keramat di sisi utara bukit Tingkah pola monyet itu agak mirip dengan perilaku ribuan kera di kawasan wisata Sang Ebali Atau komunitas kera di hutan Nepa, Banyu Atas, Kabupaten Sampang Selain kera, ada pula beberapa spesies binatang langka yang patut dilindungi Di antaranya, di selada daunan pohon atau semak belukan Sering dijumpai ular pecut, warna hijau panjang, ular viper hijau, ular bandotan puspa, ular tanah warna hitam, ular piton Serta aneka ragam binatang berbisa semacam kalajengking, ketonggeng atau lipan Di puncak petohonan juga sering dijumpai beberapa burung hantu, gagak, telang laut, raja wali laut Serta aneka ragam spesies burung lainnya Pengunjung juga sering melihat binatang landak dan musang berbulu coklat Kata Asnawi Juru Kunci Bukit Geger Keunggulan eksotika warna wisata Bukit Geger tidak hanya ditawarkan oleh keberagaman flora dan paunanya Kawasan Bukit Geramat ini juga kaya situs peninggalan purbatala Semuanya berkait erat dengan asal-muasal nenek moyang rakyat Madura Di antaranya, disebutkan bukit, ada situs pelanggaran konon Menurut beberapa sumber sejarah dan legenda rakyat Madura Di area situs pelanggaran inilah pada kisaran abad ke-8 silam Orang pertama di Pulau Madura mendarat di Bukit Geger menggunakan getek rakit dari Bamburan Mereka adalah Pati Pranggulang dan Dewi Sekar Tanjung Putri dari Raja Gilingwesi di kaki Gunung Semeru Yang dibuang lantaran hamil secara gaib di luar nikah Dari rahim Dewi Sekar Tanjung yang kemudian lahir seorang putri yang populer dengan sebutan Potre Koneng Dari silsila Potre Koneng inilah yang kemudian lahir putra asli Madura pertama Yang bernama Raden Segarap Berikutnya, di Pucat Bukit Sisi Barat Juga bercokol dua goa keramat Masing-masing goa Petapan dan goa Potre Yang diyakini sebagai tempat pertapaan Pati Pranggulang dan Dewi Sekar Tanjung Kedua goa ini Pada kisaran abad ke-13 juga pernah digunakan sebagai tempat perapaan Adipodai dan Putri Kuning Ayah bunda dari tokoh legendaris Madura dari Kraton Sumanap Yakni Kudopanule alias Joko Tole yang bergelar patung bahan Seko di Ningratiga Konon Ketika Joko Tole akan berangkat ke Medan Perang melawan Dampo Awang Samputualang Dari Mongol China Joko Tole sempat sawan ke goa Petapan dan goa Potre untuk mohon restu kepada ayah bundanya Di goa itu, Joko Tole kemudian dibekali senjata pusaka berupa cemeti pecut Oleh Adipodai ayahnya Di depan kedua goa, ada pula situs makam yang disini sebagai kuburan Dewi Sekar Tanjung alias Potre Konek Berikutnya, di bibir jurang sisi barat atau berjarak sekitar 10 meter di depan goa Juga ada situs falkian, yakni ongkokkan batu alam berbentuk kursi panjang konon Situs ini sering digunakan oleh Dewi Sekar Tanjung Saya coba ketengokan yuk Ketengokan Ini di depan Sisi Selatan, ada pula goa Pelanangan dan goa Potre Konek Gua Pelanangan ini memiliki keunikan tersendiri Lantaran dari atap goa tersebut sebuah stalaktit panjang Yang bentuknya mirip dengan kelamin pria yang dikenal dengan nama goa Pelanangan Kelamin Priu Ares Di kalangan penduduk sekitar, ada kepercayaan bahwa lelaki manapun yang meminum tetesan air dari stalaktit-untik berbentuk kelamin pria itu Akan memiliki kualitas kejantanan yang oke Penduduk setempat percaya khasiatnya diakini mirip-mirip obat kuat untuk kaum pria Dari bibir jurang di depan goa Petapan Goa Potre dan situs falkian itulah Para pelancong bisa menikmati keelokan panorama alam yang amat eksotis Lantaran di dasar bukit, terdapat hamparan hutan rakyat seluas 1.300 hektare lebih Yang mengitari semua desa di kecamatan Geger Sementara di tengah kawasan hutan, juga terdapat sejumlah situ makam dan mesjid keramat Di sini, pelancong bisa menikmati padat dan rimbunya kawasan hutan Seraya menikmati ulah ratusan kerai yang bergelantungan dan melakukan lompatan-lompatan unik dari pohon ke pohon Kawasan wanawisata bukit Geger sebagai salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Bangkalan Bahkan, wanawisata dan beretan situs kurbakala di kawasan bukit Geger Kini tengah dipromisikan ikut lomba anugerah wisata 2012 yang dihelat oleh Kanwil Dinas Pariwisata Jawa Timur Wana wisata bukit Geger dengan kandungan situs kurbakala lainnya Memang memiliki arti dan makna cukup kompleks dan multidimensional bagi Kabupaten Bangkalan Serta Pulau Madura umumnya Dari sisi sektor kepariwisataan daerah, misalnya, kawasan bukit berjarak sekitar 38 km ke arah tenggara dari pusat pemerintahan kota Bangkalan itu Sarat akan eksotika alam yang menggelitik Di antaranya, bukit Geger memiliki hamparan hutan produktif seluas 48 hektare Dengan variasi tanaman pohon kornis, akasia, mahoni, lantorogum, jati, serta sebagian kecil sengon laut Bagusnya, kepadatan pohon di puncak bukit tertata begitu rapi, sehingga menawarkan keolakan hutan yang lumayan artistik Bagusnya, di seantero hutan juga diwarnai oleh aneka ragam spesies binatang Bahkan sebagian tergolong spesies langka dan patut dilindungi Di antaranya, di kawasan hutan terdapat ribuan kera berkulit abu-abu dengan ekor panjang Gerombolan kera selalu berjubel di pintu masuk puncak bukit Setiap kali ada rombongan pelancong datang berkunjung Mereka dengan ceoloteh yang hirup pikut, selalu saling berebut butiran jagung atau kacang Yang kadang dilemparkan oleh pengunjung di sepanjang kanan kiri jalan menuju situs kuah petapan Kuah potre di sisi selatan bukit, serta dan situs makam keramat di sisi utara bukit Tingkap pola monyet itu agak mirip dengan perilaku ribuan kera di kawasan wisata sang ebali Atau komunitas kera di hutan nepa, banyu atas, kabupaten sampang Selain kera, ada pula beberapa spesies binatang langka yang patut dilindungi Di antaranya, di selada daunan pohon atau semak belukar Sering dicumpai ular pencut, warna hijau panjang, ular viper hijau, ular bandotan puspa Ular tanah warna hitam, ular pitor, serta aneka ragam binatang berpisah semacam kalajengking, ketonggeng atau lipat Di puncak petohona, juga sering dijumpai beberapa burung hantu, gagap, telang laut, raja wali laut, serta aneka ragam spesies burung lainnya Pengunjung juga sering melihat binatang landak dan musang berbulu coklat, kata Asnawi Juru Kunci Bukit Geger Terima kasih telah menonton!